PURNAWIRAWAN PURNAWIRAWAN Para purnawan yang bisa menciptakan apaan kerja adalah Pahlawan saat ini dan masa depan PURNAWIRAWAN Secara etimologi, kata purnawirawan bisa dipilah menjadi 3 kata PURNAWIRAWAN Arti harfiahnya kurang lebih, purna selesai, wira, pejuang, wan, orang Makna kata yang dikandung kurang lebih menjadi seorang pejuang yang sudah menyelesaikan tugasnya Sedangkan, wira usahawan memiliki makna seseorang yang bekerja atau melakukan kegiatan produksi dengan semangat juang yang tinggi Pakar kewira usahawan asal Florida, Thomas W. Zimmerer, mendefinisikan Wira usaha merupakan penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan berbagai permasalahan Serta mampu memanfaatkannya menjadi peluang Istilah lain adalah entrepreneur atau entrepreneurship Entrepreneur adalah padanan dari wira usahawan Sementara, entrepreneurship adalah spirit manusia dalam menanggapi dan memanfaatkan perubahan sebagai peluang PURNAWIRAWAN sejatinya adalah teladan di tengah masyarakat PURNAWIRAWAN harus tetap menyala agar menjadi inspirasi bagi bangsa Saya akan melanjutkan apa yang menjadi harapan-harapan Bawah-bawah sekalian dan rumah-rumah perangkirin akan menjadi perubahan saya BUC, salah satu perusahaan milik kolonial India Belanda Yang berada di wilayah Nusantara selama lebih dari 300 tahun Sampai hari ini menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia Dengan aset mencapai 7,9 triliun USD Dari mana keuntungan yang diperoleh? Sangat mungkin berasal dari wilayah Nusantara Melalui perdagangan, utamanya adalah rempah-rempah Seperti cengkeh, kepala, lada, dan komoditi-komoditi yang tidak ada di ropasan itu Kalau ini bisa kita kelola kembali dengan produk-produk yang menjadi produk setengah jadi Atau produk jadi, maka hasilnya tentu akan lebih bernilai ekonomis Begitu banyak jenis tanaman di tanah air kita Yang punya nilai ekonomi yang luar biasa Contoh cendana, gaharu, milam Milam itu singkatan dari Nederland Indies Landbau Aceh Maskapai Termasuk masoya Kulit kayu masoya ini bisa dijadikan bahan-bahan untuk pembuatan pampung Hermes yang sangat terkenal Dan pohon masoya ini banyak ditemukan di wilayah Papua dan juga di wilayah Maluku Kalau ini kita budidayakan, saya yakin 6, 7, sampai 10 tahun yang akan datang Harusnya tidak ada orang yang miskin Dan saya berharap semua jajaran penawaran PPAD dimanapun berada Untuk bisa melihat potensi alam yang ada di daerah masing-masing Untuk bisa dikelola secara bersama-sama dengan komponen yang ada di daerah Dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dan juga tentunya dengan dunia usaha dan akademisi Semoga upaya dan pediakrat kita bisa mengangkat ekonomi masyarakat Purnawirawan maupun yang akan jadi purnawirawan Harus disiapkan untuk memahami tentang kewirausahaan Agar bisa turun, terjun ke tengah masyarakat, ikut membantu pemerintah Ikut membantu ekonomi bangsa Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang sejahtera Nah kita sejahtera kalau ekonomi kita kuat Nah untuk mengujudkan itu semua Perlu ada pelatihan Perlu ada pembelajaran Perlu ada kerjasama Kolaborasi dengan banyak pihak Sehingga diharapkan nanti Bekal itu bisa menjadi model awal Untuk melakukan kegiatan kewirausahaan Ya di bidang peternakan, perikanan Kemudian pesanian Ya Perkebunan Ya bengkel, pariwisata Kuliner Banyak sekali Para penelawan yang bisa menciptakan depan kerja Sebagianya adalah pahlawan Pahlawan yang mampu mendapatkan ekonomi Indonesia Kalau dulu berjuang dengan mengangkat penjata Di bidang keamanan, pertahanan maka Setelah pencun perjuangan tersebut Bisa diwujudkan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat Ya saat ini kita tahu Dalam kondisi bangsa kita Menghadapi pandemi covid Diharapkan Para penelawan bisa menjadi bagian Yang tidak terpisahkan dari program pemerintah Dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Dan para penelawan yang bisa menciptakan depan kerja adalah Pahlawan saat ini dan masa depan Terima kasih Terima kasih.